Sekarang kita memasuki bagian tersulit dari pembelajaran transmisi otomatis, yaitu mendiagnosa. Simak video ini sampai habis karena Pak Guru akan menyampaikan poin-poin terpenting dari pembelajaran mendiagnosa transmisi otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju pada pembelajaran yang paling sulit kita analisa otomatis, yaitu menganalisa. Menganalisa, mendiagnosis, kerusakan pada transmisi otomatis. Yang namanya diagnosa, kerusakan itu banyak sekali kemungkinan, banyak sekali penyebab. Contoh, bukan hanya berpatokan pada satu hal saja, tapi banyak. Contoh, yaitu misalkan kondisi kendaraan atau mobil itu bergetar yang tidak lazim atau tidak wajar. Penyebabnya dari mana? Satu, bisa saja dari kondisi pada mesinnya. Dua, bisa saja berasal dari transmisinya. Tiga, bisa saja berasal dari kemudinya. Tahu kan? Banyak. Makanya yang namanya diagnosa, menganalisa kerusakan, itu menjadi hal yang tersusah, tersulit. Tapi, tidak salah kalau kita mencoba untuk mempelajarinya bersama-sama. Kita coba, kita belajar bareng-bareng. Pak guru juga sudah menyiapkan analisa pada transmisi otomatis yang fokus pada poin-poin tertentu, tidak keseluruhan. Terlalu banyak, nanti pertemuan kita menjadi habis kalau kita bahas seluruh diagnosa pada transmisi otomatis. Oke, kita fokuskan pada 5-6 hal saja. Oke ya, silahkan disimak. Awalnya dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat belajar selama masa pandemi pada MAPEL PSPT-KR untuk tetap memperoleh ilmu, walaupun tidak secara langsung, yaitu lewat jarak jauh. Oke ya. Kita bahas yang pertama, itu kondisi diagnosa pada transmisi otomatis, kita analisa yaitu dari kondisi telat respon. Ya, kamu sudah, misalkan ya, misalkan. Kalian sudah menginjak pedal, gas, tapi kok respon putaran itu kok tidak sesuai. Nah, ini juga macam-macam kemungkinan penyebabnya. Tapi kalau ditinjau dari segi transmisi otomatisnya, ya, kita cek kemungkinan yaitu dari kinerja valve body yang sudah lemah. Valve body berarti yang membagikan ATF ke masing-masing saluran yang dibutuhkan ya, ke komponen yang membutuhkan. ATF, automatic fleet transmission, ya, minyak transmisi otomatis. Nah, kemungkinan kinerja valve body sudah melemah, merusak, rusak. Penyebabnya banyak, ya, bisa dari oli yang keruk, oli yang kotor, bisa dari pompa minyak sudah tidak maksimal. Bisa dari selenoid, kemampuan selenoid yang menurun. Seperti itu, banyak sekali diagnosanya. Kalau model transmisi sekarang, itu sudah ketahuan lewat scanner, ya, apa yang menjadi problem. Tapi kalau transmisi yang otomatis, yang semi-manual itu ya, yang tidak bisa di-scan, itu berarti kan harus di-analisa secara langsung. Artinya, kita lakukan pengetesan. Cek pada selenoidnya. Cek pada valve bodynya, dan sebagainya. Oke ya. Kinerja valve body sudah lemah. Coba kita cek. Nah, pada video ini, ini terlihat sebuah valve body, ya, yang kondisinya sudah lemah. Nah, ini mau dicopot, karena baut bodynya sudah terlepas semua, tinggal diangkat. Ini di sini ada sebuah lempengan, ya. Kalau mau mencopot ini, ini dilepas dari bawah lempengan ini. Jadi lempengan itu terlepas ke atas, bukan dari atas dari sini. Nanti lempenganya tertinggal, ya. Nah, bisa lihat. Nah, kondisi packing, ya. Packing, ya, berarti perpak, lah, ya. Perpaknya sudah sangat jelek. Kondisi seperti ini, berarti kan ini sudah lengket. Ini sudah menempel pada valve bodynya. Bagaimana kalau seperti ini, otomatis akan menghambat, menghambat saluran minyak dan minyak otomatisnya. Maka dibersihkan. Salah satu alternatifnya, yaitu dikerik. Menggunakan pisau ataupun cutter, ya. Kemudian setelah bersih, bisa dibersihkan kembali. Menggunakan bensin, maupun disemprot dengan kompresor. Nah, bisa lihat kondisinya sudah parah seperti itu. Ya. Ini bisa saja dari minyak transmisi yang sudah kotor. Ya. Sudah tidak layak, kok. Maka, seperti ini. Pada packingnya akan menjadi lengket dan akan menempel pada valve body. Solusinya ya dibersihkan. Solusi alternatif maksudnya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Masih membahas tentang poin-poin yang warguruh ringkas. Menjadi sedemikian rupa. Menjadi sedikit. Supaya kalian berfokus pada poin-poin ini saja. Dan tidak melebar. Kemana-mana. Mobil terasa bergetar. Ini sudah Pak Kurus Singgung ya. Di bagian awal tadi. Itu bisa dari kondisi mesinnya. Atau pada Mountingnya ya. Pada dudukannya. Kemudian pada Suspensinya. Pada kemudinya. Bisa juga dari Transmisinya. Nah. Kalau dari Ditindihau dari Transmisinya. Kemungkinan Yaitu dari Kampas kopling yang Sudah Mulai Aus. Ya. Sehingga menyebabkan Permukaan Kampas kopling Tidak merata. Kampas kopling Disini Maksudnya adalah Pada Torsi konverter ya. Pada Kopling otomatis Torsi Konverter. Ya. Pada Kampasnya itu Aus Dan Permukaan Sudah Tidak rata. Kalau sudah Tidak rata Maka nanti Untuk Menyembungkannya Pun Susah. Itu Mengirutkan Bergetar Seperti itu Banyak sekali Dibuang usai Untuk Mugil terasa Bergetar Kalau Ditindihau Dari Transmisi Otomatisnya Kalau Penyebab Dari Transmisinya Salah Satunya Salah Satunya Ya. Berarti Pasti banyak Kemungkinan Yang lain Yaitu Dari Keausan Kampas Kopling Ya. Bisa Kampas kopling Di Konverter Torsi Maupun Di Multiple Clubs Kopling Banyak Yang Clubs Banyak Seperti itu Berikutnya Tidak bisa Pindah gigi Nah Ini Yang Sering Dijumpai Tidak Bisa Pindah gigi Pada Transmisi Otomatis Apa Sebabnya Kemungkinan Ini Masih Jasa Kemungkinan Yaitu Gigi Tidak Bisa Bindah Dari Posisi Tuas P Ke R Ya Dari Parkir Kemundur Ke Netral Ke D S Kedua Mungkin Kediga Ya Karena Switch Ram Rusak Sehingga Transmisi Hanya Mendetek Tidak Bisa Mendetek Mendeteksi Tidak Menginjak Krem Maksudnya Transmisi Mendeteksi Tidak Menginjak Krem Dan Tidak Bisa Berpindah Dari Posisi B Ini Salah Satu Kemudian Ada Lagi Tidak Bisa Pindah Dari Posisi B Karena Tidak Bisa Dipindahkan Selain Dari B Kondisi Mesin Mati Ya Parkir Mau Menyalakan Kok Tidak Bisa Dipindah Dari P Kemungkinan Lain Yaitu Dari Salahan Pengemudi Yaitu Sebelum Mematikan Yang Di Aktifkan Dulu Adalah Tuasnya Bukan Hand Rem Atau Rem Parkir Harusnya Harusnya Menurut Pak Guru Yaitu Saat Kalian Parkir Misalkan Kalian Pakir Set Itu Aktifkan Hand Rem Sebelum Kalian Memasangkan Pada Sebelum Kalian Memindahkan Ke Posisi Parkir Ke Posisi Tuas P Maksudnya Itu Aktifkan Dulu Hand Rem Kenapa Seperti Itu Nanti Beban Kendaraan Yang Menyangga Adalah Rem Parkir Ya Yang Menyangga Bebannya Supaya Tidak Maju Atau Menur Supaya Nunci Adalah Rem Parkir Bukan Transmisi P Ya Ya Nanti Kan Kalau Dipay Dulu Nanti Kan Ngelok Nunci Nunci Pada Gigi Gigi Transmisi Ya Sehingga Kalau Awal Lagi Dihudupkan Nanti Susah Susah Ya Susah Untuk Memindahkan Tuasnya Tapi Kalau Kalian Menggunakan Triknya Pak Guru Tadi Yaitu Di Hand Rem Dulu Baru Dipindahkan Ke P Insya Allah Akan Lebih Mudah Untuk Memindahkan Puas Dari P Ke R Maupun D Seperti Itu Bisa Dicoba Yang Di Rumah Punya Mobil Bermudian Bermudian Tidak Tidak Bisa Mundur Tidak Bisa Mundur Pada Mobil Transmisi Otomatis Bisa Bisa Terjadi Ya Karena Tuas Return Shift Gigi Itu Patah Atau Rasio Gigi Mundur Mengalami Kerusakan Seperti itu Ini Kemungkinan Ya Lagi-lagi Kemungkinan Langsung Saja Menuju Bagian Berikutnya Yaitu Tuas Transmisi Bisa Digeser Tapi Gigi Tidak Pindah Nah Ini Lagi-lagi Kemungkinan Ya Lagu Sudah Men Survei Banyak Sekali Kemungkinan Terjadi Tapi Fokuskan Ke Satu Hal Ini Karena Kabel Untuk Menggeser Lengan Selektor Di Gearbox Terputus Jadi Meski Tuas Dikeser Gigi Tidak Bisa Pindah Kabel Yang Fungsinya Menggeser Lengan Selektor Di Kitan Mis Itu Putus Ya Kalau Sudah Putus Berarti Kan Tidak Ada Perintah Nanti Jadi Tuas Tidak Bisa Tuas Bisa Dipindah Tapi Gigi Tidak Pindah Seperti Itu Ya Kemudian Pak guru Menyembuhkan Satu Kali Lagi Jangan Terguru Memfonis Misalkan Kondisi Kalian Punya Mobil Transmisi Otomatis Kemudian Dinyalakan Kemudian Ada Gangguan Suara Tidak Olasi Mendengung Getar Parah Ya Itu Jangan Disimpulkan Bahwa Itu Terjadi Karena Suatu Satu Hal Penyebab Itu Banyak Hal Penyebab Yang Bisa Menyebabkan Kondisi Mesin Kondisi Mobil Itu Bergetar Tidak Lazim Ya Salah Satu Tips Ya Tips dari Pak guru Bisa Kalian Coba Yaitu Kalibrasi Throttle TPS Kalibrasi TPS Dan IACV Itu Bisa Kalian Kalibrasi Atau Kalian Setel Lagi Pada Dua Bagian Itu Yaitu TPS Dan IACV Ya Coba Dulu Pada Dua Itu Siapa Tahu Nanti Ada Perubahan Oke Lanjut Berikutnya Yaitu Ini Nomor 6 Ini Kalau Pak guru Simpulkan Inilah Penyebab Dari Semua Salah Satu Penyebab Dari Semua Kejala Yang Pak guru Sudah Jelaskan Kebocoran Cairan Transmisi Otomatis Yang Namanya Transmisi Otomatis Itu Tidak Boleh Yang Namanya Bergurang Bocor Karena Cairan Transmisi Otomatis ATF Sangat Vital Ya Sangat Vital Kalau Terjadi Kepocoran Otomatis Podum Bergurang Kan Dan Nanti Siapa Yang Mau Menggerakkan Torsi Converter Kalau Berkurang Volumenya Siapa Yang Mau Menggerakkan Multiple Clutch Kalau Volumenya Berkurang Intinya Wajib Cek Secara Rutin Oke Penyebab Umum Dari Kepocoran Cairan Transmisi Adalah Keausan Yang Konstan Pada Sil Karet Bukan Hanya Di sil Karet Saja Sebenarnya Bisa Bisa Dari Sil Karet Di Input Saja Bisa Juga Bisa Dari Casket Park Transmisi Bisa Juga Bisa Juga Dari Sil Drive Saja Bisa Ataupun Dari Converter Torsinya Dan Dari ATF Nya ATF Itu Pada Sambungan Sambungannya Maksudnya ATF Pada Sambungan Sambungan Saluran Poli Bisa Saja Ya Kemudian Kalau Volume Berkurang Itu Bisa Menimbulkan Gejala Yang Bisa Terjadi Ya Seperti Misalkan Ini Peguru Misalkan Saja Transmisi Lambat Terhubung Saat Tuan Transmisi Dipindah Ke Posisi D Atau Drive Terhubungan Berarti Dari Poin Yang Sebelumnya Pak Guru Cerakan Tadi Termasuk Dibahas Disini Yaitu Pada Kebocoran Cairan Transmisi Bisa Menyebabkan Transmisi Lambat Terhubungnya Ya Sudah Dipindah Tuasnya Tapi kok Tidak Mau Pindah Atau Lambat Pindah Bisa Saja Dari Kebocoran Ini Berarti Yang Namanya Diagnosa Itu Banyak Jangan Menyimpulkan Hanya Satu Kemungkinan Itu Banyak Sekali Kemudian Kejala Berikutnya Bisa Dari Perpindahan Kiki Atau Pertautan Kiki Terasa Lambat Saat Melaju Pada Posisi D Ya Berarti Telat Respon Misalkan Tadi Nomor Satu Itu Bisa Jadi Dari Kebocoran Cairan Transisi Awal Muasalnya Bisa Dari Cairan Transisi Otomatis Seperti Itu Jadi Intinya Jangan Disimpulkan Diagnosa Itu Hanya Satu Jelas Dari Ini Sebabnya Tidak Banyak Kemungkinan Oke Kemudian Bisa Dicek Untuk Tercairan Transisi Otomatis Bisa Menggunakan Dipstick Dipstick Kemudian Untuk Warnanya Berwarna Merah Serang Dan Bersih Ini Gambarnya Semoga Gambarnya Jelas Merah Tapi Ini Sudah Sudah Tercampur Sepertinya Merah Sudah Warna Sudah Tidak Seger Kemudian Untuk Mengetahui Bocor Atau Tidak Kalian Bisa Melihat Di Bagian Bawah Mobil Kolong Apakah Ada Tetesan Oli Warna Merah Itu Tadi Kalau Iya Berarti Bisa Kemungkinan Itu Adalah Bocor Kemudian Kalian Juga Bisa Memeriksa Air Radiator Apakah Bercampur Dengan Poli Transmisi Otomatis Ya Karena Bisa Saja Ini Tercampur Tidak Kalau Tercampur Sudah Jelas Harus Diganti Kemudian Kalau Oli Transmisi Sudah Berwarna Coklat Atau Bau Kosong Kemungkinan Oli Sudah Mengalami Oksidasi Ya Dan Segera Diganti Kalian Juga Bisa Mengecek Kondisi Oli Misalkan Tercampur Saya Tidak Yakin Cek Misalkan Seperti itu Dengan Metode Cara Blotter Test Apa itu Blotter Test Itu Teteskan Beberapa Tetes Oli Transmisi Otomatis Pada Kertas Tisus Jika Tetesan Oli Melebar Kalau Tetesannya Melebar Dan Warnanya Terlihat Merah Atau Coklat Terang Seperti Umumnya Berarti Berarti Masih Bagus Tapi Kalau Warnanya Kok Sudah Gelap Dan Tetesan Olinya Itu Melebar Kemungkinan Itu Sudah Teroksidasi Dan Perlu Diganti Seperti Ini Diagnosa Dasar Dari Keseluruhan Banyaknya Diagnosa Pada Transmisi Otomatis Oke Ya Pada Pertemuan Kali Ini Kita Fokus Di Diagnosa Pada 6 Poin Penting Ini Kemudian Aku Tidak Membanu Dengan Seluruh Diagnosa Pada Dari Otomatis Kompak Buru Aja Juga Lalu Keseluruhan Juga Hingung Cara Menyampaikannya Ke Kalian Ya Karena Terlalu Banyak Begitu Ya Oke Kemudian Kalian Bisa Menjawab Soal Soal Yang Sudah Disiapkan Di Microsoft Form Silahkan Dikerjakan Ikuti Pembelajaran Yang Penting Tetap Tetap Belajar Walaupun Kondisinya Masih Seperti Ini Oke Demikian Dari Pak Guru Kita Bisa Bertemu Di Hari Esok Di Pembelajaran Jarak Jauh Tentunya Oke Sekian Saja Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran